Bagi Anda yang sering menjadi korban janji, berikut adalah cara untuk menghadapi orang yang suka mengikali janjinya terhadap Anda. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini, apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudian setelah kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghadapi orang yang sering ingkar janji, entah itu pasangan atau mungkin kawan. Sering orang bilang bahwa janji adalah hutang, tapi sebagaimana banyak orang malas membayar hutang, di dunia ini banyak juga orang yang malas menepati janjinya. Padahal adalah sesuatu yang tidak baik bila kita terlalu mudah mengucapkan janji. Tidak baik bagi kita untuk menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa kita tepatkan, karena akibatnya akan menjadikan kita ingkar. Dan ingkarnya kita akan membuat orang kecewa, serta tidak lagi percaya. Untuk itu, bagi Anda yang sering menjadi korban janji, berikut adalah cara untuk menghadapi orang yang suka mengikali janjinya terhadap Anda. Pertama, putuskan dulu apa yang Anda inginkan. Anda boleh berharap, tapi dasarkanlah harapan tersebut pada keinginan Anda, bukan pada janji yang disampaikan orang lain. Buatlah orang ini mengerti apa yang Anda inginkan. Lebih baik mendapatkan sesuatu yang sedikit, tapi sesuai dengan keinginan kita, daripada mendapatkan banyak, tapi hanya dalam bentuk janji saja. Kedua, jika sudah memutuskan apa yang Anda inginkan, maka selanjutnya aturlah ekspektasi Anda, karena janji dan ekspektasi itu saling berkaitan. Semakin tinggi ekspektasi kita terhadap sebuah janji, maka semakin tinggi pula risiko kekecewaannya. Maka janganlah terlalu mudah termakan janji, apalagi janji yang sifatnya ambigu atau tidak jelas. Jika seseorang menjanjikan sesuatu terhadap Anda, lebih baik Anda pastikan dulu. Tanyakan secara spesifik yang dijanjikan orang ini apa dan kapan dia berencana menempatinya. Ketiga, jika suatu saat Anda berhadapan dengan orang yang tidak menempati janjinya, maka mintalah penjelasan terlebih dulu. Tidak perlu buru-buru memberikan tuduhan negatif. Berikanlah kesempatan untuk menyampaikan alasan, karena bisa jadi memang ada hal-hal tertentu yang membuat orang ini tidak dapat menempati janjinya terhadap Anda. Yang keempat, bila orang yang Anda hadapi ini sudah bolak-balik mengingkari janji, maka jelaskan akibatnya. Sampaikan apa resikonya bila ia terus mengobrol janji seperti barang murahan. Kebanyakan orang mudah sekali mengucapkan janji karena berpikir bahwa ucapannya itu tidak bakal mendatangkan konsekuensi. Maka dari itu terangkanlah bahwa konsekuensi itu ada dan seperti apa konsekuensinya. Terakhir, bila ingin menyembuhkan penyakit seorang yang suka ingkar janji, maka tidak ada salahnya memberikan penghargaan bila suatu ketika orang ini benar menempati janjinya. Karena tidak ada orang yang selamanya ingkar terus, akan ada masanya orang ini sadar dan tulus menempati apa yang ia ucapkan. Dan bila suatu ketika ia menempati ucapannya, maka berikanlah penghargaan yang bersifat positif, supaya bisa menjadi motivasi baginya untuk menghargai janji yang telah ia buat. Lima cara inilah kurang lebihnya yang dapat kita terapkan untuk menghadapi orang yang suka ingkar janji. Apalagi jika orang yang ingkar janji ini adalah orang terdekat kita, orang terkasih kita, sebab rasa kecewaan yang akan jadi berlipat-lipat. Di sisi lain, jadikanlah ini pacaran baik kita untuk lebih menghargai janji. Jangan dibiasakan untuk menjanjikan sesuatu yang belum tentu dapat tidak tepatih. Lebih baik sampaikan apa adanya, apa saja batasan kita, dan seberapa keras kita mampu mengusahakannya. Akhir kata cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak yang menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam berhaya. Terima kasih telah menonton!